Saya kira alibias saja yang dilakukan Gus Miftah, kenapa kemunduran tersebut tidak ada di sana. Jadi memang ada permintaan dari istana untuk mengundurkan diri daripada misalnya kena resah. Tapi jika memang itu benar-benar merendahkan, saya kira lebih baik juga mengundurkan diri sebagaimana dilakukan oleh Gus Miftah. Program Tribune Sound Focus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yardah. Tribunal sepedakwah Miftah Maulana Habibur Rahman menyatakan mundur dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Hal ini disampaikan oleh Gus Miftah di kawasan pondok pesantren Oraji yang ia asuh di Sleman, Yogyakarta pada Jumat siang. Pengunduran diri Gus Miftah ini seusai dirinya mendapatkan hantaman bertubi-tubi akibat ulah viralnya mengolok-olok seorang penjual ST. Secara khusus Gus Miftah juga telah meminta maaf kepada Presiden Prabu Subianto karena belum bisa memenuhi ekspektasi sang presiden selama menjabat. Lalu bagaimana kemudian komentar dari pengamat politik terkait pengunduran diri Gus Miftah ini? Saya akan membahasnya Tribuners. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, pengamat politik Arief Nurul Imam. Selamat sore, Pak. Terima kasih atas udangannya lagi di Tribun News. Baik, terima kasih juga Bang Arief menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Saya mau langsung saja ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Apakah mundurnya Gus Miftah ini cukup mengejutkan untuk Bang Arief atau memang sudah terduga sejak awal, Bang? Saya kira ada kejutan di hari ini dengan mundurnya Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden karena blunder maupun tindakannya yang bertolak belakang dengan jabatan publik sebagai staf khusus bidang kerukunan agama. Karena itu mundurnya Gus Miftah, saya kira sesuatu yang wajar saja karena pejabat publik yang melakukan kesalahan tentu harus mempertanggungjawabkan. Salah satu caranya dengan pertanggungjawaban itu adalah dengan mengundurkan diri. Bagaimana kemudian Bang Arief melihat pengunduran diri yang dilakukan oleh Gus Miftah? Karena secara khusus beberapa kali Gus Miftah ini menyinggung tidak ada desakan dari siapapun atas keputusannya mengundurkan diri, Bang? Ya, desakan dari elit saya kira langsung atau tidak langsung mungkin tidak ada. Tetapi desakan dari publik terutama dari para netizen itu cukup kuat. Kita pantau juga di misal sosial media, netizen meminta ugar Gus Miftah ini cukup kuat. Meskipun kemudian Gus Miftah merasa tidak ada yang menisak, saya kira juga tidak tepat. Karena publik melihat Gus Miftah ini dengan perilaku dan perkataannya yang banyak menyinggung perasaan dan menjatuhkan wibawa seseorang termasuk kejadian kemarin dengan penjual ST, saya kira desakan itu cukup kuat dari publik. Oke, artinya meskipun abang melihatnya tidak ada desakan dari elit begitu ya, tapi desakan publik ini satu diantaranya mempengaruhi keputusan Gus Miftah untuk kemudian mundur dari jabatannya, Bang? Saya kira kalau tidak ada desakan kuat dari publik, saya kira Gus Miftah juga mungkin merasa tidak ada yang salah dan karena itu tidak mengundurkan diri jabatan. Dan patut kita ketahui bahwa kejadian penistaan terhadap pedagang ST di Magelang itu sejatinya sudah berlangsung agak lama, hampir sebulan yang lalu. Tetapi kenapa pertanyaannya tidak segera minta maaf pasca kejadian? Permintaan maaf itu muncul setelah video itu viral dan berikir di sosial media. Baru kemudian Gus Miftah minta maaf karena telah mendapat teguran dari Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretariat Kabinet Mayor TG. Itu saya kira alibi saja yang dilakukan Gus Miftah kenapa kemuduran tersebut tidak ada desakan. Kalau berkacar dari peristiwa permintaan maaf itu, Gus Miftah melakukan permintaan maaf setelah ada tekanan dari publik. Ada kemudian tekanan dari publik sampai trending di mana-mana begitu ya. Iya, betul. Yang kemudian membuat Gus Miftah ini memutuskan untuk meminta maaf pertama kalinya dan akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatan. Ini yang juga kemudian menarik Bang Arief kan sebelum kemudian berakhir pada pengunduran diri Gus Miftah begitu ya. Ini kan kedatangan Gus Miftah ke kediaman Pak Sun Haji begitu pedagang STI ini kan artinya sedianya sudah membuat masalah ini menjadi clear begitu ya. Namun publik desakannya masih belum selesai setelah Gus Miftah meminta maaf bertambah kembali desakannya agar Presiden Prabowo Subianto ini mencopot Gus Miftah dari jabatannya. Bagaimana kemudian Bang Arief melihat reaksi publik terhadap viralnya aksi yang dilakukan oleh Gus Miftah ini? Ya, saya kira publik menilai bahwa pejabat publik itu harus memiliki standar atau norma yang harus dipegang. Setidaknya ada beberapa norma yang harus dipegang oleh pejabat publik. Satu, pejabat publik itu selain menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai utusan khusus Presiden juga harus menjadi teladan di publik. Apalagi jabatan Gus Miftah ini merupakan utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama. Tetapi dalam perilaku dan perkataannya justru menimbulkan kertakan sosial, menimbulkan kersan sosial karena merendahkan masyarakat kecil yang sedang berjuang untuk mencari nafkah. Kedua, pejabat publik juga harus memiliki norma etik. Bagaimana pejabat publik juga harus menjaga etik agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Termasuk etika ketika berbicara di hadapan publik. Apalagi etika berkomunikasi dengan masyarakat kecil. Masyarakat kecil bagaimanapun adalah pemilik saham Republik ini dan karena itu harus dimuliakan, bukan untuk dinistahkan. Dua hal tersebutlah yang menjadi latar belakang, setidaknya menjadi sumber. Mengapa Gus Miftah ini diminta publik untuk dicopot dari jabatannya? Artinya secara norma Gus Miftah ini sudah tidak layak untuk jadi pejabat publik. Apalagi latar belakang Gus Miftah adalah ulama. Ulama adalah teladan moral yang seharusnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat termasuk cara berkomunikasi. Bang Arief, kalau melihat apa yang kemudian hari ini dilakukan oleh Gus Miftah dengan pengunduran dirinya, kalau secara etika seorang pejabat publik seperti apa Bang? Apakah kemudian hal ini juga patut nilai cukup positif juga terkait sikap Gus Miftah? Sebelum kemudian dipecat begitu ya, namun kemudian secara sadar memutuskan mengundurkan diri? Saya kira secara etik sudah benar Gus Miftah mengundurkan diri. Kalau kita berkaca di beberapa negara termasuk Jepang misalnya, seorang pejabat publik yang melakukan kesalahan kecil saja melakukan pengunduran diri. Saya kira terlepas dari sisi kontroversial Gus Miftah ini, pengunduran diri Gus Miftah akibat perilakunya yang tidak menjaga keteladanan dan etik, saya kira juga bisa menjadi contoh bagi pejabat publik lain ketika melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan yang bersifat remeh temeh, maupun kesalahan yang bersifat prinsipil. Dari sisi pengunduran diri, saya kira ini menjadi pelajaran bagi pejabat publik lain agar bisa mencontoh ketika misalnya melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa menimbulkan kegaduan di publik. Kalau dari permohonan maaf, kemudian statement saat melakukan pengunduran diri, ini kan Gus Miftah terlihat menangis begitu ya, Bang Arief ya. Bahkan ada permohonan maaf secara khusus yang disampaikan Gus Miftah ini terhadap Presiden Prabowo Subianto. Melihat bagaimana kemudian sikap yang ditunjukkan Gus Miftah ini, apakah bisa dibaca juga sedianya? Sebenar-benarnya Gus Miftah ini tidak benar-benar ingin mengundurkan diri, namun karena disekan publik sudah besar sekali, membuat Gus Miftah mau tidak mau harus mengundurkan diri, Bang Arief. Saya tidak tahu arti tangisan dari Gus Miftah, tetapi pengunduran diri ini saya kira menjadi peristiwa politik yang baik bagi pejabat publik lain ketika ada kesalahan yang mengundurkan diri. Apakah itu kemudian tulus atau karena ada intervensi atau permintaan dari istana untuk mengundurkan diri, saya tidak tahu. Atau boleh jadi memang ada permintaan dari istana untuk mengundurkan diri daripada misalnya kena resabel. Itu juga kita tidak tahu persis. Tetapi yang perlu kita lihat atau perlu pelajaran dari peristiwa ini bahwa Gus Miftah mempertanggungjawabkan secara etik bahwa pejabat publik yang mengalami kesalahan itu mengundurkan diri. Apakah itu tulus atau tidak? Tentu Gus Miftah sendiri yang tahu. Apakah kemudian ada intervensi kekuasaan atau permintaan dari istana untuk mengundurkan diri? Tentu Gus Miftah sendiri yang tahu. Tetapi tekanan yang paling kasat mata dan publik bisa ketahui adalah tekanan dari publik bahwa Gus Miftah dipandang tidak layak menjabat sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan agama karena perilaku tutur katanya yang bertentangan dengan adab dan norma agama. Bagaimana kesalahan publik yang besar sekali terhadap Gus Miftah ini kemudian membuat jabatan Gus Miftah mau tidak mau harus dicopot. Ini mengenai jabatan Gus Miftah sendiri sebagai utusan khusus presiden begitu ya bidang kerukunan beragama yang sebelumnya dijabat Bang Arief. Adakah kemudian urgensi bagi Presiden Prabowo untuk mencari pengganti Gus Miftah setelah ini? Ya sebetulnya saya tidak belum melihat urgensi jabatan utusan khusus presiden karena jabatan ini adalah jabatan baru yang selama ini di presiden-presiden atau pemerintah sebelumnya tidak ada. Apakah kemudian jobdes dari utusan khusus presiden bidang kerukunan agama ini memiliki urgensi atau sekedar pemberian ruang politik kepada tim sukses yang telah berjasa atau berkeringat pada Pilpres kemarin? Kalau memang kemudian ini karena kebutuhan jobdes khusus maka memang harus dicari pengganti siapa yang layak menjadi utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama. Tetapi kalau kemudian jabatan utusan khusus presiden ini diatakan atau dibuat sekedar untuk akomodasi politik seakhirnya tidak perlu ada pengganti lagi utusan khusus presiden ke bidang kerukunan beragama. Oke ini bagaimana kemudian nantinya kita melihat sikap atau respon dari istana ya apakah kemudian akan mengganti Gus Miftah dengan sosok yang baru ataupun tidak? Apabila memang ada akomodasi begitu ya Bang Arief ini kan kalau Gus Miftah ya latar belakangnya adalah seorang ulama namun besar juga seorang Gus Miftah ini sebagai public figure yang kerap sekali muncul di dunia entertain. Apakah kemudian jabatan untuk sebagai utusan khusus presiden ini nanti harusnya diambil lagi dengan latar belakang yang sama yang juga sudah dikenal oleh publik sebelumnya atau bisa juga diisi oleh sosok-sosok yang juga lebih profesional lagi? Bang Arief. Saya kira yang paling penting adalah soal profesionalitas dari jabatan tersebut. Apakah dia seorang figur publik atau bukan itu persoalan urusan kedua, ketiga. Apakah dia seorang ulama? Saya kira juga itu salah satu referensi yang bisa dipertimbangkan mengingat bidang kerukunan agama. Tetapi titik tekan dari sebuah jabatan itu bagi kita adalah soal basis kompetensi. Artinya orang yang memang benar-benar memahami dan tahu betul soal jobdesk apa yang harus dilakukan ketika menjabat. Kalau kemudian latar belakangnya ulama tetapi tidak paham tentang jobdesknya itu juga menjadi tidak efektif ketika mendapat jabatan. Tetapi ketika ulama dan kemudian profesional mengetahui apa yang menjadi jobdesknya jobdesknya tentu itu saya kira lebih tepat untuk mengganti posisi dari utusan khusus presiden bidang kerukunan agama tersebut. Bang Arief ini bersamaan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Gus Miftah viral. Ada satu sosok juga jubir istana Adhita Irawati yang juga terseret kasus yang sama. Karena salah satu statementnya yang menyebut rakyat jelata. Perlukah kemudian sikap yang sama kalau dari menurut Bang Arief sendiri? Ditunjukkan oleh Adhita Irawati layaknya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah? Saya kira sama aja siapapun pejabat publik yang melakukan kesalahan dan menimbulkan kegaguan politik. Saya kira memang tidak ada regulasi atau aturan untuk dipecat. Tetapi lagi-lagi pejabat publik memanggul sikap etik dan secara etik memang bisa jadi opsi untuk mundur itu bisa dibenarkan. Tetapi saya memang belum melihat sejauh mana dampak dari ucapan seorang tadi yang hampir serupa dengan Gus Miftah terhadap kegaguan sosial atau setidaknya tercermin dari percakapan di sosial media. Tetapi jika memang itu benar-benar meredahkan, saya kira lebih baik juga mengundurkan diri sebagaimana dilakukan oleh Gus Miftah. Lebih baik kemudian melakukan pengunduran diri agar juga memberi teladan baik dan juga contoh Bang Arief kepada seluruh pejabat publik. Kalau menurut Bang Arief sendiri, terakhir dari saya Bang, apa yang kemudian penegasan semacam apa yang kemudian harus dilakukan oleh Presiden Prabowo atau dalam hal ini istana begitu? Untuk tetap menjaga seluruh pembantu-pembantunya yang memang sudah ditunjuk, dilantik untuk membantu Presiden agar hal-hal semacam ini, hal-hal yang kemudian terjadi terhadap Gus Miftah ini juga tidak terjadi di kemudian hari, Bang Arief? Iya, pemerintah Prabowo-Bibran ini saya kira memang beberapa personil yang mengalami blunder politik dari Mendes, dari Gus Miftah, terus ada jurubicara tadi, terus beberapa peristiwa lainnya. Tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi Presiden dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh termasuk dalam cara berkomunikasi ke publik. Cara berkomunikasi ke publik menjadi penting karena apa yang disampaikan oleh pejabat publik tentu akan dilihat dan dicerna oleh masyarakat luas ketika terjadi misalnya blunder atau salah perkataan tentu ini potensial memicu publik. Dan karena itu Sakira Prabowo-Bibran, Presiden Prabowo dan Gibran Raka Bumin akan melakukan evaluasi ini dan berpesan atau Sakira untuk melakukan komunikasi publik yang efektif. Oke, akan ada evaluasi menyeluruh. Harus juga kemudian ya Bang ya, dilakukan evaluasi yang berulang? Iya, karena ini sudah berulang ya Mbak. Tidak sekali dua kali kejadian blunder ini dari Mendez, kemudian Ingo Smith, terus lagi tadi yang baru-baru ini terjadi. Dari peristiwa ini, Sakira kalau kemudian ini terus berulang, tentu akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Presiden Prabowo Gibran Raka Bumin di Kabinet Merah Putih. Oke, bagaimana kemudian kinerja baik di pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa tertutup dengan blunder-blunder yang kemudian dilakukan oleh pembantu-pembantu istana seperti itu. Kita juga kemudian berharap ya Bang Arief apa yang kemudian dilakukan oleh Gus Miftah dalam kaitannya video viral yang kemudian menyarat dirinya ini menjadi cambuk juga bagi seluruh pejabat dan juga pembantu Presiden Prabowo agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Bang Arief, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi dengan saya dalam tribunisan Fokus hari ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat sore, selamat beraktifitas kembali Bang Arief. Selamat sore, Mbak. Ya, tribuner, sedemikian nabrolan saya bersama dengan pengawat politik Arief Nurulimam menantikan nabrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam tribunisan Fokus. Saya Nila Irdapa, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.